Intro Impact Kids Halo selamat pagi anak-anak Selanjutnya sekali kita bisa berjumpa lagi dalam Impact Kids Apa kabarnya hari ini? Hmm semua pasti sudah siap dengan akitabnya Kita mau belajar dari akitab bersama-sama Tapi sebelum mulai kita berdoa dulu yuk bersama-sama Tuhan Yesus yang baik kan mengucap syukur Tuhan Untuk berkat Tuhan, perlindungan Tuhan Sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat Kami mengucap syukur Tuhan Saat ini kami siap untuk belajar dari firman Tuhan Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti maksud Tuhan Dan Tuhan tolong kami agar kami juga dapat melakukannya Terima kasih Tuhan Yesus hanya dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Hmm sekarang Ibu Luli mau tanya nih Apakah anak-anak pernah memikirkan atau berhitung Dalam satu hari ada berapa menit? Hmm mungkin sudah pernah ada yang berhitung ya Yuk coba kita hitung sama-sama Mungkin anak-anak juga pernah belajar bersama-sama Hmm dalam satu jam ada 60 menit Dan dalam satu hari ada 24 jam Hmm jadi kalau dihitung-hitung dalam satu hari ada 1440 menit Hmm betul anak-anak hebat sekali Nah tapi ketika malam tidur mungkin kita tidak hitung ya Nah ketika kita bangun, kita berkegiatan, kita belajar, kita ke sekolah Hmm mungkin hanya 1000 menit dalam satu hari Nah pertanyaannya Apakah kamu memakai waktu kamu itu dengan baik? Atau mungkin ada yang Hmm ah santai-santai aja Kan waktu berjalan dengan sendirinya Tidak perlu dipikirkan, tidak perlu dihitung Hmm coba kita baca sama-sama ya dari Alkitab kita ya Yuk kita buka dari Kitab Efesus Pasal yang kelima Ayat 15 sampai 16 Yuk kita baca sama-sama ya Karena itu perhatikanlah dengan saksama Bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal Tetapi seperti orang arif Dan pergunakanlah waktu yang ada Karena hari-hari ini adalah jahat Di dalam Alkitab dikatakan apa? Menggunakan waktu yang ada Karena hari-hari ini jahat tidak baik Nah cerita hari ini adalah tentang keran yang bocor Mungkin anak-anak tahu ya keran itu apa? Ketika kita mau cuci tangan Atau ketika kita mau mandi atau mencuci baju Kita menggunakan keran Hmm ada seorang bapak sedang memperbaiki rumahnya Sudah lama dia tidak datang ke rumah itu Biasanya kalau liburan saja Ketika itu dia datang bersama anaknya Dan dia mulai memperbaiki Hal-hal yang rusak pintunya Aduh kurang kencang dia perbaiki Hmm setelah selesai Lalu anaknya datang Papa ada banyak daftar nih yang harus papa perbaiki Tapi ada satu yang penting Yaitu keran di atas pah Menetes, menetes, menetes terus Kecil tapi netes terus Hmm itu harus cepat diselesaikan kata papanya Harus cepat diperbaiki Karena papa pernah membaca Hmm kalau air yang menetes terus menerus sedikit demi sedikit Hmm kalau dihitung-hitung Kalau ditampu bisa ada 3000 liter air yang terbuang dalam setahun Hah betul pak seperti itu benar Iya betul kata papanya Hmm lalu papanya berkata Hmm saya jadi mengingatkan akan hidup saya Hmm lalu anaknya bertanya Maksud papa gimana Hmm iya Dalam hidup kita itu waktu berjalan dengan tidak terasa Sedikit demi sedikit Sedikit demi sedikit Kadang-kadang waktu itu terbuang dengan percuma Sebenarnya kita bisa mempergunakan waktu itu untuk Bermain bersama dengan teman Ataupun mungkin mengejarkan tugas-tugas yang penting Hmm tapi kadang-kadang Ah papa lupa menggunakan waktu itu dengan baik Papa bersantai-santai Papa tidur-tiduran Kadang-kadang papa membuka handphone Hmm sebenarnya itu tidak baik ya pak Iya betul kata ayahnya Kita harus menggunakan waktu kita dengan bagaimana Dengan bijaksana Seperti tadi di dalam akitab Hmm kita pernah membaca bahwa kita harus menggunakan waktu kita dengan bagaimana Dengan bijaksana Seperti apa sih pak Ya dengan bijaksana itu akitab sudah mengingatkan Bahwa kita harus mengingat waktu itu mempergunakannya dengan baik Seperti apa yang baik pak katanya Ya seperti membaca akitab Kita menggunakan waktu kita Wah di dalam akitab kita tahu banyaklah hal yang baik Atau kita menggunakan waktu untuk berdoa Berdoa untuk teman-teman kita Berdoa untuk pendeta kita Berdoa untuk guru kita Berdoakan untuk banyak orang yang mungkin sangat membutuhkan doa pada saat ini Dan juga Jangan menggunakan waktu itu dengan sia-sia Seperti ah Aku sudah buat PR nih hari ini Ah aku mau main games Hmm betul pak Aku kadang-kadang suka menggunakan waktu aku dengan tidak baik kata anaknya Aku hanya mengujakan PR Lalu aku mengujakan hal-hal bermain Dan aku tidak mempergunakan waktu ini dengan baik Nah mulai sekarang kita mau apa Mempergunakan waktu itu dengan baik Nah bagaimana dengan kalian anak-anak di rumah Apakah kalian pernah memikirkan Anak-anak menggunakan waktu yang sudah Tuhan berikan dengan bijaksana Yuk mulai sekarang Lalu cerita yang tadi Kita mau menggunakan waktu kita dengan baik Kita mau apa Kita mau berbagi kasih juga dengan teman-teman kita misalnya Berbagi kasih apa Kasih Tuhan Yesus kepada mereka Mungkin ada teman-teman kita yang belum mendengar Bahwa Tuhan Yesus sayang kepada mereka Mungkin ada teman-teman yang kesedihan Mungkin kita bisa mengajak mereka Yuk kita main bersama Atau kita mengajak mereka pergi ke gereja Yuk kita menggunakan waktu kita dengan bijaksana Jangan dipakai untuk main games Atau buka handphone lama-lama Kita menggunakan waktu untuk melihat hal yang tidak penting Eh gak kerasa sudah malam Aduh PR belum dibuat Wah yuk sekarang kita mau berubah Kita gunakan waktu kita dengan bagaimana? Dengan bijaksana Kita mau menggunakan waktu kita untuk siapa? Untuk Tuhan Yuk kita mau berdoa bersama-sama Tuhan Yesus yang baik Kami mengucap syukur Tuhan untuk firmanmu pada pagi hari ini Yang mengingatkan kami untuk menggunakan waktu kami Dengan lebih bijaksana Kami mau Tuhan Agar kami menggunakan waktu kami untuk dapat Berbagi kasih Tuhan kepada teman-teman kami Menolong teman-teman kami yang mungkin membutuhkan kasih Tuhan Kami juga mau berdoa Tuhan Agar kau juga dapat mengubah Mungkin tingkah laku kami yang kurang baik Kami menggunakan waktu kami untuk bermain handphone Atau bermain games Tuhan tolong kami Agar kami dapat menggunakan waktu kami Untuk membaca kitab Mendengarkan firmanmu Dan merenungkannya Terima kasih Tuhan Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih Anak-anak sudah dengan setia mengikuti Impact Kids Tuhan Yesus memberkati Impact Kids Tuhan Yesus memberkati